Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita akan mendiskusikan persoalan, ekskripsi di lingkungan Atau di kampus kita, Sekolah Tinggi Agama Islam Alati dan Hesumia Jakarta Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita semua Terkait dengan teknik penulisan, ekskripsi dan juga template yang kita atur Yang mungkin sudah tersebar Di sini kami perlu memberikan penjelasan kurang lebihnya Agar apa yang ditaksudkan di dalam template atau teknik penulisan itu Bisa tersampaikan dengan baik Ada dua hal di sini, yang pertama adalah teknik penulisan skripsi Yang kita akan bahas dulu Di sini adalah, sudah terlihat di dalam slide Teknik penulisan skripsi, mungkin tulisannya kecil Saya akan besarkan dulu Teknik penulisan karya india, skripsi, makalah, atau artikel di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alati dan Hesumia Itu diantaranya menggunakan catatan kaki Bukan catatan dalam, bukan juga catatan akhir Catatan kaki atau dinamakan dengan footmark Ini adalah sebuah catatan yang penting Untuk memberikan penjelasan tambahan Yang tidak mungkin ditempatkan dalam catatan dalam Kalau catatan dalam kan dia cuma sedikit Cuma nama pengarangnya dan tahun dan halam Kalau catatan kaki informasinya bisa lebih lengkap Bukan hanya terkait dengan informasi referensi buku Atau referensi yang lainnya Tapi juga terkait dengan penjelasan-penjelasan kalimat Tata yang tidak jelas di dalam paragraf inti Jadi catatan kaki ini bersifat fleksibel Jadi mampu menjelaskan tambahan Dari berbagai jenis sumber Nah yang tadi saya bilang Dapat menjelaskan informasi-informasi Yang kalau kita masukkan di dalam paragraf itu Nanti akan membuyarkan fokus daripada tulisan Sehingga harus ada penjelasan tambahan Dalam catatan kaki Nah selain sebagai informasi tambahan Catatan kaki juga dapat digunakan Untuk mereferensi buku, koran Sekarang ada website, podcast, youtube Itu bisa Dalam sistem perujukan karya ini Jadi al-akidah Al-hasilnya itu menggunakan putnot Bukan body atau catatan Atau juga bukan juga in Catatan ah Berikut ini adalah teknik penulisan catatan kaki Secara manual Kita belum menggunakan sovero Tapi masih manual Karena mungkin socialisasinya akan Di masa yang akan datang Akan kita gunakan Lalu di saat ini adalah yang kita pedulkan Yang penting Para mahasiswa mengetahui bagaimana cara menulis Catatan kaki Dari berbagai sumber Nah disini kami sampaikan Ada kalau sumber buku Ini berdasarkan sumbernya ya A itu buku Kalau buku disini dalam contoh Misalnya nama Nama itu adalah nama lengkap Dan tidak dibolak balik Terus lihat habib Cara menulis catatan kaki Lihat Ini dia paragraf bagian atas tulisannya Itu menjorok ke dalam Seperti dalam paragraf Dan kontasenya, ukurannya adalah 10 Bukan 12 Pasinya 1 Jadi disini Kalau kita untuk menggunakan Catatan referensi ini Maka teknik di dalam komputer Ini sudah ada di dalam Reference Nah kita contohkan ya Misalnya disini Setelah titik ini Kita akan membuat catatan kaki Klik Reference Setelah klik Reference Maka kita akan klik Pilihan ini AB 1 Insert footnote Bukan insert in note Atau next footnote Bukan Jadi kalau kita menggunakan AB insert footnote ini Mau kita nanti ketika Suatu waktu Tiba-tiba di tengah-tengah Kita bisa masukkan Catatan kaki lagi Maka ini sudah langsung Mengurut Kita jempolkan Kita klik Satu Nah secara otomatis Tadi Yang buku ini Tadi kan nomor satu Dia menjadi dua Karena kita ketiknya Insert footnote AB ini Jadi gunakan Sistem ini Bukan manual Kalau kita menggunakan Catatan manual Maka garis ini Akan hilang Atau garis ini Kita bikin manual Nanti ketika ada Tambahan tulisan Di dalam tengah-tengah paragraf Maka ini garis akan Turun Tetapi kalau dengan System reference Bisa footnote ini Maka Dia otomatis Hapinya disini Nah karena memang Dalam Komputer kita Mungkin ini Belum Belum Secara otomatis Berubah Maka kita harus Berubah dulu Ini Kita jadikan Time environment Bagaimana dalam Induk Dan Satunya ini Karena masih Ada di samping Kini Kita harus ketengahkan Kenapa Karena Dia nanti Harus menjorok Kedalam pada Baris pertamanya Karena itu Kita gunakan Ini Yang seperti Jam Jam waktu Pasir Jam pasir Yang bagian atasnya Kita tarik Kita tarik Nah Kalau di dalam Komputer itu Ada tulisan Angka 1 Ini disini Angka 1 Jadi otomatis Tandanya kita Buat ketikan Ini ketikan Kasar aja Nah Ini akan Otomatis Kebawah Yang nomor Duanya Otomatis Akan kebawah Jadi ini kita gunakan Sistem Difference Kemudian AB Instructor Kemudian Kemudian Kita kembalikan Ke home Supaya Ini merubah Pondnya Menjadi Tensural Money Dan Garis Yang atasnya Kalau kita Yang kita tarik Negeri Atas Berarti Ini baris Pertamanya Akan menyorok Ke dalam Kalau kita Semuanya Jadi semuanya Yang menyorok Ke dalam Jadi bagian atasnya Saja yang diambil Ditarik Dan tidak Menggunakan Tab Tidak Menggunakan Tab Kalau seandainya Kita ada kesalahan Catatan kaki Kita tinggal Yang di bagian Catatan kaki Nomor 1 Misalnya Ini Kita salah Kita hapus aja Dengan Dell Di komputer Itu ada Hilang Maka akan kembali Seperti semula Nah Di sini Referensi buku Namanya dulu Nama pengarang Atau penulis Atau penyalinnya Kemudian dikasih Koma Dan judul Isi Kebangsaan Itu dua Refleksi Pemikiran Dan perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Bin Abdul Sampai 1997 Koma Judul buku Itu dimiringkan Judul bukunya Dimiringkan Kemudian Buka Kurung Jakarta Titik Ini Jakarta Tempat penerbit itu Penerbitnya Diterbitkan di mana Di kota mana Dan titik dua Logos Wacana Logos Wacana ini adalah Nama penerbit Buku tersebut Koma 2004 Dan dikasih Tutup Kemudian Koma H Titik Jadi kita menggunakan H titik Bukan hal Bukan juga HLN Cukup dengan H kecil Titik Nah berikutnya Adalah Bab Berikutnya adalah Apabila Lumber referensi Itu adalah Di dalam bab Dalam suatu buku Atau tulisan Bunga rampai Ada Kumpulan Tulisan Tulisan Atau dalam Satu bab Tertentu dalam Tulisan buku Maka referensinya Seperti ini Dan Dalam tulisan Bunga rampai Itu kan Berbagai macam Penulis Misalnya Penulis utamanya Kan Namanya Muhammad Jafar Nah di bagian Bab tertentu Muhammad Jafar Ini Bapak Muhammad Jafar Ini Almarhum Kita abadikan Namanya Ini Menulis Menulis Tertentu Ada juga Kumpulan Di dalam Bunga rampai Ini Atau Kumpulan Tulisan 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 Bajapa Tapi Itu Di dalam Buku Bunga rampai Kak Ditulis dulu Nama Penulis Artikel tersebut Artikelnya Ini Judulnya Kita tidak Mirikan Tapi kita gunakan Tanda apostrof Dua Di awal Dan di akhir Simulasi kreativitas Anak Bermain Komagerat Dan lagu Nah Apostrof Dan dikasih Koma Nah Ada kata Keterangannya Dalam Muhammad Jafar Andwar Ini maksudnya Di dalam Kumpulan Tulisan Yang Ini kan Kawan-kawan Jadi Nama pertamanya Saja Yang ditulis Jadi yang disebut Kawan-kawan Itu E-T-I-T-A-L E-T-A-L Nah Ini penempatan Kata E-T-A-L ini Digunakan Apabila Penulisnya Lebih dari Tiga Atau lebih Kalau dua Masih digunakan Kata Dan Muhammad Jafar Dan India Karena Ini Lebih dari Tiga Maka Menggunakan E-T-A-L Nah Ini judul Buku Utamanya Yang Di atas Tadi Stimulasi Kreativitas Ini Judul Artikel Yang ada Di dalam Buku Buku Judul Utamanya Adalah Bunga Rampai Pendidikan Koma Nah Kalau Judul Utamanya Ini Yang Dimirinkan Kalau Tadi Judul Yang Di dalam Bab Itu Ya Artikel Yang Di dalam Bab Itu Dipakai Apostrof Dan Kemudian Koma Dan Dikasi Buka Kurung Tempat Penerbit Jakarta Tidak Tidak Nama Penerbitnya Penerbitnya Kebetulan Program Subit Bidikan Islam Anak Pesad Koma Kemudian Tahun Terbit 2018 Koma H.1 Jadi Halaman Satu Nah Berikutnya Sumber Catatan Kasi Atau Footnot Apabila Dari Artikel Jurnal Nah Ini Beda Penulisannya Dengan Buku Tadi Jadi Artikel Jurnal Contohnya Adalah Disini Johan Wahyudi Koma Nah Nama Itu Tidak Dibalik Tiga Nah Ini Judul Artikel Karena Di dalam Artikel Jurnal Terdapat Tulisan Orang Artikel Itu Ada Sepuluh Orang Yang Kita Ambilkan Satu Tulisan Ini Tulisannya Johan Wahyudi The Hajj In Indonesia And Juna Darsalam In 19 To 20 After The Comparison Study Nah Ini Judul Daripada Artikel Artikel Pak Johan Nah Kita Gunakan Seperti Tadi Dalam Mungerampai Dia Menggunakan Apostrop Dan Tulisan Widunya Diduruskan Tidak Dimiringkan Dan Di bagian Akhir Dikasih Apostrop Komar Komar Nah Ini Adalah Yang Dimiringkannya Justru Nama Jurnalnya Kita Tidak Perlu Tulis Jurnal Tawarin Tapi Tukup Langsung Tawarin Sekerian Komar Dan Kita Lihat Jadi Kalau Kita Di Jurnal Itu Di Atasnya Ada Sebutan Volume Ini Saya Contohkan Di Atas Ini Jurnal Penal Di Atas Ini Ada Pol Nomor 27 Oktober Kompet Desember 2014 Jadi Kita Lihat Di Ada Tulisan Pak Johan Itu Di Jurnal Tawari Pol 11 Nomor 2 Bulan April 2020 Ini Sesuai Dengan Catatan Yang Ada Di Dalam Jurnal Yang Seperti Ini Jadi Bisa Dilihat Ini 12 Ya Nah Ini Ini Yang Dibuat Polumenya Sesuai Dengan Itu Halaman H Komen Rapa Nah Berikutnya Sumber Referensi Sumber Catatan Kaki Apabila Kita Mengambilnya Dari Skripti Atau Tesis Atau Disertasi Ini Kita Sebagaimana Contoh Dalam Footnote Nomor 4 Coba Kita Lihat Footnote Nomor 4 Disini Adalah Komarudin Komarudin Ini Disertasinya Pak Doktor Komarudin Komarudin Komar Tauhid Dalam Perspektif Sayyid Haidar Al-Amun Dan Dikasi Apotrop Komar Jadi Depan Dan Awal Awal Dan Akhir Dikasi Apotrop Jadi Tidak Seperti Jujul Buku Kecuali Nanti Pak Komar Membuat Buku Disini Dibuat Mirik Dan Disini Seperti Dalam Buku Tadi Tempat Penerbit Penerbit Karena Ini Disertasi Maka Di Dalam Buka Kurung Disebutkan Disertasi S3 Sekolah Pasca Sabjana UIN Sarit Budaya Juga Jakarta Komar Tahun 2019 Komar Halaman Berapa Dimana Kalimat Yang kita Kutip Itu Ada Di Halaman Berapa Nah Berikutnya Apabila Catatan Kaki Bersumber Dari Wawancara Jadi Kita kan Misalnya Wawancara Sekorang Jadi Sumber Hasil Wawancara Itu Ditulis Dengan Cara Menyebutkan Nama Yang Kita Wawancarai Sumbernya Kita Sebutkan Kemudian Kasi Komak Tempat Dimana Kotaknya Saja Dan Tanggal Wawancara Kita Lihat Di Dalam Footnote Nomor 5 Dalam Footnote Nomor 5 Nah Contohnya Kita Memawancari Misalnya Pak Almarhum Markus Bakun Najakhir Komak Tulis Wawancara Komak Jakarta 3 Desember 2020 Ini jadi Wawancara Hasil Nanti Nanti Kalau Lengkapnya Selawancara Dilampirkan Di dalam Lampiran Transkripsi Jadi Transkripsi Itu Apa Yang Kita Tanya Kemudian Apa Yang Dijawab Oleh Narasumber Itu Dibuat Dalam Bentuk Jurusan Yang Akan Dilampirkan Di Dalam Lampiran Kolom Lampiran Belakang Nanti Kemudian Apabila Kita Sumber Referensinya Atau Catatan Kakinya Itu Berupa Arsip Lihat Catatan Kaki Nomor 6 Nah Misalnya Disini Adalah Karena Ini Yang Membuat Arsip Itu POC OMA Judul Judul Daripada Arsip Nya Itu Unstell Activation Deshaven Under Under In Disclaring Batavia Under There 30 Bahasa Belanda Ini Sesuai Dengan Judul Yang Ada Di Dalam Arsip Nah Kalau Arsip Kita Bisa Lihat Di Lembaga Arsip Nasional Atau Arsip Daerah Ini Disesuaikan Jadi Nama Arsip Itu Peminik Siapa Kemudian Judul Arsip Apa Nah Disitu Kemudian Dikasih Keterangan Tahun Kalau Ini Kebetulan Judulnya Berbunyi Tahun Bulan Tanggal 30 April 29 Mei 1 Oktober Dan 17 December Ini Ini bagian Dari Judul Arsip Kemudian Dikasih Apostrop Awal Dan Akhirnya Kemudian Kasih Tahun 1773 Nah Tahun Terbitanya Ini pada Tahun 1773 Dan Nomor Arsip Kalau Di Arsip Kan Dia Pakai Nomor Misalnya Nomor 1413 Kalau Memang Kita Ada Dia Tidak Tidak Menggunakan Halaman Arsip Zaman Dulu Sama Dengan Manuskrip Yang Menggunakan Halaman Kita Cukup Sampai Disini Juga Bisa Tapi Kalau Kita Menegaskan Sebut Saja Pada Halaman Berapa Kalau Arsip Itu Adalah Berupa Catatan Administrasi Kolonial Administrasi Pemerintahan Administrasi Kerajaan Tapi Kalau Manuskrip Nanti Tulisan Tulisan Ini Terkait Dengan Tema Tema Tentu Arsip Itu Bisa Saja Misalnya Kita Ingin Mengetahui Peristiwa Di Satu Daerah Tentu Nah Disitu Biasanya Para Administrasi Kolonial Dia Dia Mencatat Kejadian Kejadian Itu Siapa Pelakunya Bisa Bupati Bisa Juga Gubernur Jenderal Kalau Perajaan Duru Tulis Rajanya Tapi Memang Arsip Ini Kebanyakan Peninggalan Dari Pemerintah Kolonial Belanda Dan Kita Bersyukur Meskipun Ada Catatan Buruk Tapi Kita Terima kasih Juga Karena Ada Catatan Kestiwa Masa Lampau Yang Dicatat Sehingga Kita Bisa Mengabadikan Sejarah Dan Berikutnya Adalah Manuskrip Ini Kita Lihat Dalam Catatan Kekilmer Sumber Manuskrip Ditulis Dengan Menyebutkan Nama Pengarang Tidak Ada Nah Umumnya Manuskrip Itu Tidak Disebutkan Nama Pengarangnya Nah Jika Tidak Ada Nama Pengarang Mungkin Nama Pengoleksi Naskah Ada Juga Nah Tapi Jika Tidak Ada Anonim Cukup Pakai Lembaga Penyimpan Koleksi Manuskrip Tersebut Kalau Seandainya Yang Menyimpan Perkustaka Nasional Kita Sebutkan Perkustaka Nasional Kalau Yang Lembaga Kampus Kampus Setelah Itu Baru Menyebut Tidur Dan Nomor Pantilnya Kita Lihat Contoh Pada Put Nomor Tujuh Disini Perkustaka Nasional Republik Indonesia Poma Nah Ini Seperti Dalam Buku Tadi Jujulnya Dimiringkan Misalnya Jujulnya Muhammad Ali Anakia Poma Nah Disini Karena Tidak Ada Penerbit Kota Penerbit Kita Cukup Pakai Nomor Panggil Nah Kita Bisa Kedapatan Nomor Panggil Ini Dimana Di Dalam Katalog Perkustaka Nasional Katalog Online Atau Katalog Yang Manual Dalam Buku Nomor Panggil Titik 2 BR 211 Nah Ini Kita Lihat Dan Kita Kalau Mengutip Di bagian Mana Halamannya Maka Kita Kasih Keterangan H Inilah Jadi Arsip Ini Sekarang Manuskrip Kalau Arsip Tadi Terkait Dengan Catatan Administrasi Pemerintahan Kalau Manuskrip Ini Terkait Dengan Catatan Atau Tulisan Karya Turis Orang-orang Terdahulu Ulama-ulama Terdahulu Terkait Dengan Tema-tema Terkait Ini Adalah Cerita Tentang Anaknya Sayyidina Ali Dari Istri Selain Fatima Yang Yang Berbangsa Bani Anaknya Ini Cerita Ceritanya Dikayat Dan Ini Diekspor Cerita Ini Kita Import Cerita Ini Dari Ibirah Nah Kemudian Jika Sumber Kata-kata Kaki Itu Berupa Berita Atau Artikel Atau Kolom Pada Koran Koran Kan Dalam Itu Terdapat Artikel Atau Ada Berita Atau Kolom Yang Diasu Oleh Toko Kita Lihat Contohnya Di Dalam Footnote Nomor Delapan Misalnya Disini Adalah Di Koran Saklit News Nama Penulisnya Ilyas Isani Ini Adalah Kolom Jadi Jujur Tulisannya Dikasih Apostrop Islam Dan Pantesila Dan Diakhir Apostrop Lagi Kemudian Bukakuru Nama Korannya Katlit News Kompas Atau Tempo Atau Medi Indonesia Atau Republika Dan Komah Tanggal Diterbitkan Koran Tersebut Ini Adalah 2 Juni 2016 Dan Dikasih Komah Kemudian Baru Ada A Tidik Halaman Terapa Di Kolom Sublet News Tulisannya Islam Pace Dan Pantesila Ini Ini Contohnya Jadi Nama Kan Kalau Berita Itu Biasanya Tidak Pakai Nama Bagaimana Langsung Saja Menggunakan Nama Korannya Walaupun Di Wartawan Kadang-kadang Memberikan Inisial Di bagian A Kita Dibetahu Inisial Itu Nama Siapa Jadi Dijanti Bukan Nama Penulis Tapi Menjadi Nama Koran Dan Ini Judul Beritanya Kita Juga Disini Identitas Daripada Penelitikannya Bapak Dan Berikutnya Apabila Kita Merujuk Pada Catatan Kaki Yang Bersumber Dari Proceeding Proceeding Itu Adalah Hasil Kumpulan Kumpulan Tulisan Artikel Dunia Biasanya Misalnya Dalam Seminar Konferensi Dan Acara Acara Yang Lainnya Itu Ada Para Pembicara Panelis Pembicara Utama Dan Dipanel Panel K Kemudian Hasil Tulisannya Itu Dijadikan Satu Menjadi Buku Nah Ini Namanya Proceeding Jadi Biasanya Itu Dikasih Keterangan Proceeding Seminar Tentang Islam Dan Demokrasi Nah Itu Ada Kata-kata Itu Kita Lihat Contoh Penulisan Catotan Kakinya Di Dalam Contoh Footnote Nomor 9 Atau Footnote Nomor 9 Misalnya Disini Nama Hilmi Muhammadiyah Ini Nama Dosen Kita Pak Doktor Hilmi Muhammadiyah Dan Koma Kemudian Judul Judul Tulisannya Pak Hilmi Itu Dikasih Apostrop Di Awal Dan Di Akhir The Criteria Of Learning Media Selection For Character Education Education Ini Dalam Kita Kasih Dalam Proceeding Nah Ini Proceeding Ketik 2 International Conference Of Islamic Education Nah Ini Proceeding Tentang Konferensi Internasional Pendidikan Islam Dikasih Keterangan Kapan Konferensi Itu Dilaksanakan Ada Keterangannya 2 Sampai 3 Desember 2015 Koma Alaman Berapa Terdapat Kulisan Yang Kita Kutip Dari Pak Hilmi Ini Ini Kalau Kita Kutip Dari Proceeding Jadi Ini Banyak Tidak Hanya Satu Jadi Supaya Kita Semua Tahu Paham Bagaimana Cara Kemudian Apabila Kita Merujuk Pada Catatan Kaki Yang Mengambil Referensi Dari Enstiklopedia Enstiklopedia Itu Misalnya Enstiklopedia Sejarah Islam Di Indonesia Itu Satu Seperti Kamus Tapi Dia Kalau Kamus Kan Dia Terkait Dengan Kata Kalau Enstiklopedia Itu Terkait Dengan Pengertian Pengertian Ini Kita Lihat Contohnya Seperti Enstiklopedia Tentang Enstiklopedia Tentang Ilmu Pengatauan Sosial Dan Tinggal Dan Yang Nulis Tentunya Kalau Nama Banyak Tadi Kalau Dua Orang Pakai Dan Kalau Tiga Pakai Et Ini Ini Nama Orang Asing Apabila Ini Dua Orang Maka Tadi Tetap Menggunakan Dan Karena Ini Bahasa Asing Bukan N Tapi Dan Dan Disitu Jujul Daripada N3 Atau Yang Kita Ambil Dari Tulisan Enstiklopedia Itu Tentang Sejarah Pemikiran Dan Teologi Nah Itu Maka Kita Tulis Penekanannya Pada Kalimat Itu Maka Dikasih Apostrop Awal Dan Akhirnya Setelah Itu Baru Kita Miringkan Nama Enstiklopedia Misalnya Namanya Internasional Enstiklopedia Of Social And Behavioral Science Nah Ini Kita Bisa Melihat Disini Karena Ini Kita Ambilnya Dari Internet Maka Ini Seperti Ini Kalau Kita Dalam Enstiklopedia Yang Sifatnya Cetak Ini Tidak Seperti Ini Tapi Seperti Dalam Buku Nama Kotanya Kemudian Penervitnya Dan Tahunnya Dan Ini Karena Kita Bentuknya Internet Maka Seperti Ini Nama Penervitnya Tahun Tahunnya Kemudian Alamat Link Daripada Internetnya HTTPS Sifat 2 Garis 2 Link Link Hub Link Hub Nah Ini Misalnya Nama Nama Linknya Dan Itu Harus Lengkap Ya Kan Di Belakang Itu Ada Garis Giring Seperti Direktif Dari BPI Dari B9 Nah Itu lengkap Semua Sampai Di bagian Akhir Kasih Koma Diakses Pada 7 Oktober 2003 Alaman Berapa Kalau kita Mau Menggunakan Catatan Ini Dari Sumber Insikopedia Nah Berikutnya Apabila Entry Di dalam Kamus Kita Ingin Mencari Arti Daripada Tata-kata Tentu Di dalam Kamus Ini Bagaimana Cara Mengutipnya Kita Lihat Pertuniknya Di dalam Catatan Kaki Nomor 11 Nah Yang Paling Umum Kita Punya Buku Kamus Inggris Indonesia John M. Ekol N. Hasan Sadi Mohon Maaf Ini Ada Kesalahan Harusnya Pakai Kalimat Dan Karena Ini Meskipun Inggris Kita Menggunakan Dan John M. Ekol John M. Ekol Dan Hasan Sadi Ini Kita Mengambil Kalimat Yang kita Ingin Terima Tentang Hieroglyphic Hieroglyphic Nah Ini Kita Lihat Ininya Kata Yang kita Ambil Itu Dikasih Apostrophe Tidak Miring Tapi Tetap Buruk Jujur Bukunya Jujur Kamus Yang Kamus Inggris Rift Indonesia Koma Nama Kota Penelit Nama Penelit Jakarta Media Pusat Pusat Tahun Halaman Berapa Itu Laporan Dulu Ketika Dia Mau Dijonalkan Maka Pusat Pusat Berubah Ya Kita Pun Nanti Kalau Lihat Jurnal Bukan Laporan Karena Ini Sumber Yang Tidak Dimasukkan Di Dalam Artikel Kita Menjadi Begini Aida Makbullah Koma Laporan Penelitian Pendidikan Kesara Gender Jakarta Koma Nah Ini Jurnalnya Dimiringkan Tempat Penervis Dan Kemudian Tahun Tidiknya Dan Alamanya Nah Berikutnya Apabila Majalah 13 Kita Lihat Majalah Apakah Ini Nama Hadir Sah Hosen Ini Majalah Jujurnya Islam Nusantara Titik 2 Islam Lokal Yang Menuju Islam Global Dan Datanya Titik Apostro Ini Ada Di Majalah Gatra Nah Nama Majalah Gatra Ini 2 Maret 2016 Nah Ini Seperti Ini Ini Saya Cukup Menjelaskan Sampai Ini Karena Panjang Sekali Jadi Kita Bisa Lihat Ini Cara Penulisannya Di Dalam Teknik Penulisan Karya Alapidah Ada Peta Misalnya Kita Bisa Merujuk Peta Rekaman Radio Kita Bisa Sekarang Radio Bisa Direkam Rekaman TV Film Film Kalau Kita Menurut Tentang Film Itu Bisa Kita Menjadi Referesi Video Atau Youtube Podcast Website Blog Email Email Misalnya Wawancara Karena Tidak Bisa Langsung Melalui Email Itu Bisa Menjadi Referesi Berikutnya Penyesuaian Footnote Penyesuaian Footnote Daya Penulisan Footnote Dijunakan Dalam Karya Dengan Penyesuaian Bahasanya Jadi Kata Asing Menyesuaikan Dengan Kata Dalam Bahasa Indonesia Jadi Nama Dua Pengarah Michael Piner And Michael Lavan Ini Nama Asingnya Tetap Tapi Dan N Ini Jadi Dak Kemudian Kalau Tempat Terbitnya Nama Kota Penudit Kario Entari Dan Kalau Di Bahasa Inggrisnya Itu Ada Third Edisi Ke Tiga Jadi Diterjemahkan Ke Dalam Bahasa Indonesia Jumlah Pengarang Tadi Yang Tiga Tahun Lebih Disebutkan Nama Yang Paling Pertamanya Saja Kemudian Dikasi Koma Dikasi Tulis Et Al Et Al Ini Artinya Dan Kawan Kawan Kemudian Artikel Dalam Jurnal Atau Buku Maka Kita Sebutkan Ada Kalimat Dalam Kalau Bahasa Inggris Kan Di Dalam Istilah Teknis Yang Lagi Dalam Putra TV Tidak Digunakan Lagi Supaya Mempermudah Saja Tapi Kalau Ini Digunakan Apabila Kita Masih Mengutip Paling Pertama Masih Lengkap Nama Penulis Tepat Penerbitnya Tahun Terbitannya Edisi Keberapanya Kemudian Baru Halaman Tapi Untuk Berikut Yang Jika Kita Masih Merujuk Pada Referensi Yang Sama Ini Tidak Perlu Lagi Menggunakan Edit Opsid Dan Loksid Saja Kita Cukup Menggunakan Nama Penulis Kemudian Singkat Dan Tanda Titik Titik Sebanyak Tiga Kali Kemudian Baru Menyukurkan Halaman Misalnya Ini Kita Berikan Nama Muhammad Jafar Anwar Bunga Rampai Tadi kan Judulnya Panjang Sekali Kita Cukup Pakai Titik Tiga Judul Singkatnya Saja Dan Halaman Jadi Tidak Lagi Disini Menggunakan Muhammad Jafar Anwar Oibid Opsid Tidak Tapi Dengan Menggunakan Walaupun Di sebelumnya Itu Tidak Ada Di atas Kita Tetap Menggunakan Seperti Jadi Nama Dan Judul Singkat Dan Kemudian Baru Alam Huruf Kapital Jadi Penggunaan Huruf Kapital Mengikuti Standar Ejaan Bahasa Indonesia Huruf Kapital Hanya Digunakan Pada Awal Kata Nama Nah Awal Ini Kalau Judul Judul Itu kan Judul Di dalam Kalau Judul Cover Itu Semuanya Harus Besar Tapi Kalau Judul Di dalamnya Itu Cukup Judul Yang Depannya Saja Dan Nama Orang Itu Harus Harus Juga Kapital Dan Tidak Digunakan Pada Kata Sambung Dalam Bahasa Indonesia Seperti Di Ke Dari Kemudian Atau Dalam Bahasa In Dalam At Ada On Above Under Dan Dain Jadi Kata Sambung Di Ke Itu Tidak Dibesarkan Depannya Di D Dibesarkan Tidak Ke K K Dibesarkan Tidak Dari Dibesarkan Tidak Karena Ini Huruf Sambung Tetapi Kalau Kita Persikuti Semuanya Jadi Huruf Kapital Maka Ini Besar Semua Cuma Kalau Di Dalam Tidak Ingat Itu Kata Sambung Tidak Dijunakan Huruf Kapital Depannya Jadi Huruf Kecil Semua Pond Ketika Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Atau Inggris Maka Menggunakan Times New Roman Times New Roman Nah Ini Kan Pond Namanya Pond Times New Roman Times New Roman Dan Ukuran Bahasa Indonesia Atau Inggris 12 Kalau Di Paragraf Tapi Kalau Di Catatan Ketik 10 Nah Sedangkan Kalau Bahasa Arab Atau Bahasa Terjauh Arab Melayu Yang Disgunakan Oleh Teman-teman Hatabi Itu Menggunakan Tradisional Arab Buruhnya Yang Jadi Besar Bukan 12 Tapi 16 Nah Teknik Penulisan Kata Asing Kata Asing Atau Bahasa Derah Yang Belum Menjadi Bahasa Indonesia Dicetak Mering Misalnya Mub Mopet Atau Dawuh Perintah Dalam Bahasa Jawa Perintah Tapi Karena Ini Belum Bajan Jadi Bahasa Indonesia Yang Miring Nama Orang Indonesia Atau Nusantara Tidak Ditransliterasikan Pun Menggunakan Akar Bahasa Misalnya Nama Nuruddin Arrani Jadi Nuruddin Kalau Ditransliterasikan Harusnya Kalimat Nun Wau Nun Sukun Itu Kalau Ditransliterasikan Mestinya Nu Ada Panjang Nu Ada Kalimat Nu Ada U Dua Tapi Sebagai nama orang Indonesia Tidak di-transliterasi Begitu pula Abu Suwamad Abu Suwamad kan pakai spot, ini bukan pakai samad Karena ini orang Indonesia Atau misalkara tidak digunakan Transliterasi Nah, teknik penulisan Bibliografi Bibliografi itu daftar usaka Jadi penulisan nama dalam bibliografi Daftar usaka dimulai dari Nama akhir Nama akhir dibalik menjadi Nama pertama Jadi beda tadi kalau di catatan kaki atau putnot Tetap menggunakan nama utuh Nah, kalau di catatan kaki Di daftar usaka Itu namanya dibalik Misalnya namanya terdiri dari 3 suku kota Muhammad, Jafar, Anwar Nah, bagian akhirnya di kedepan Anwar, Muhammad, Jafar Kenapa begini? Karena biasanya Orang Barat maupun orang Arab Itu nama panggilannya Yang bagian akhir Beda orang Indonesia Nama panggilannya Di bagian awal Kayak saya Ilya Pesani Beda orang panggil Pesani Jadi ini gitu Dan ini sebagai penanda Dan nanti Di dalam data tersaka Urutannya abjad Ini kalau namanya sudah dibalik Bukan nama yang aslinya Nah, disini Disini bisa dilihat Itu muslihan Habib Jadi Habib muslihan Dan cara penulisannya Sama mengikuti catatan kaki Hanya saja Dia dirubah Dalam Apa namanya Namanya Nama penulisnya itu Dirubah Polak-balik Dan apabila Di dalam Bunga rampai Seperti Baca Paling ini Tetap menggunakan Halaman Karena Bungunya mengambil Halaman Jujul artikelnya Bukan Bungunya Sedangkan Kalau yang Bungu lain Itu Teputu Tidak menggunakan Halaman Itu pula Artikel Dalam jurnal Dalam koran Nah, dalam podcast Ini yang tidak ada Di dalam podcast Contohnya seperti ini Kajian Aswajak Ini Jujul Podcastnya Syiarus Salafi Stolihi Kehaji Mustafa Biseri Ini alamat Daripada Podcastnya Ini Diakses pada tanggal berapanya Pukul berapa Kenapa Kalau yang internet ini Dijelaskan Diakses pada tanggal berapa Pukul berapa Menit Keberapa Karena Itu biasanya Kalau internet itu Bisa merubahnya Tepat sekali Bisa Pukul Detik Menit Beda dengan buku Kalau buku Cetakan ulangnya Bisa Beda tahun Ini contoh Dari penulisan Daktar pusaka Bisa dilihat Ini secara detil Seperti ini Sama persis Dengan tadi Dalam penulisan Catatan kaki Nah Berikutnya Kita akan Lihat Di dalam Template Daripada Sekresi STAI Al-Aqidah Jakarta Nah Kita lihat Di sini Dalam Skripsi Ini bukan proposal Lagi Skripsi Judul Skripsi Di atas Di cover Kita tulis Skripsi Diajukan Untuk memenuhi Salah satu Perseratan Memperoleh Denar Sarjana Pendidikan Dikasih Bukaburu S. P Besar D Ini Menyesuaikan Nomenklaturnya Dari Pemenang Jadi Cara penulisannya Harus Seperti Sama Semua Nanti Kalau Skripsinya Baru Beda Beda Kemudian Dikasih Logo Logonya Logonya Logo STAI Al-Aqidah Laksinya Itu Ingat Kalau Ada Yang Ngambil Dari Internet Itu Diperhatikan Ini Kadang-kadang Logo Mahat Ali Logo KKS Logo Institut Jadi Yang Benar STAI Al-Aqidah Jakarta Oleh Titik 2 Nama Nama Penulisnya NIM 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 Nya Disebutkan Kalau NIM Itu Disampingin Misalnya 20 21 Dan Nama NIM Nomor Tidak Mahasiswanya Dan Dibawahnya Program Studi Pendidikan Agama Islam Jadi Karena Kita Tingkat Perluan Tingginya Adalah Sekolah Tinggi Maka Cukup Menyebutkan Program Studi Dan Sekolah Tingginya Tidak Ada Nama Fakultas Karena Kita Sekolah Tinggi Kalau Institut Nanti Ada Fakultas Di Program Studi Pendidikan Agama Islam Bukan Jurusan Tapi Program STAI Al-Aqidah Jakarta Tahun Tahun 2021 Masehi Dan Tahun Hizriah Yang disebutkan 1442 Hizriah Ini Cover Bagian Yang pertama Kemudian Setelah Cover Itu Dibaliknya Ada Lembar Persetujuan Pembimbing Ini Saya Birukan Bukan Berarti Nanti Harus Biru Tapi Tetap Hitam Penanda Penanda Saja Lembar Persetujuan Pembimbing Nanti Ditangkan Hizriah Sama Ini Seperti Cover Cuma Di bawahnya Ada Tambahan Nama Pembimbing Pembimbing Kita Siapa Niden Berapa Nanti Ada Ditanda Tangani Ini Ketika Akan Menjadi Syarat Kalau Ditanda Tangani Berarti Dia Bisa Berhak Mengikut Pembimbing Itu Bawahnya Sama Persis Dengan Cover Jangan Beda-beda Ingat Ini Adalah Template Untuk Keseragaman Dibuat Untuk Keseragaman Bukan Untuk Kreasi Ada Nanti Bagian Terkini Yang Kreasi Tapi Cover Lembar Persetujuan Lembar Penyataan Orisinal Itu Harus Sama Lembar Penyataan Orisinal Saya Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Nama Siapa NIM Program Dengan Ini Menyatakan Ini Kalimat Harus Sama Harus Sama Kemudian Ada Jakarta Tahun Berapa Kita Menyesaikan Luar Ditulis Jakarta Itu rumahnya Ada yang Di Luar Daerah Jadi Di Jakarta Kemudian Di Atas Matre Sekarang Bukan 6.000 Baterainya 10.000 Matre 10.000 Dan Di Tanda Tangan Nama Jadi Ini Adalah Pernyataan Originalitas Jadi Ketika Anda Dinyatakan Skripsi Ini Bermasalah Karena Plagiasi Maka Kita Tidak Tanggung Jawab Karena Dengan Ada Pernyataan Ini Di mahasiswa Yang menjadi Tanggung Jawab Sanksi Administrasi Paling Rendahnya Di Ulang Tapi Paling Selama Ini Kebanyakan Dicabut Kelarnya Makanya Hati-hati Jangan Sampai Kita Salah Untuk Mengambil Referensi Kalau Mengambil Referensi Tulisan Orang Kita Tuliskan Sebagai Kutipan Kita Tandai Kutipan Tidak Kita Tertang Ketuj Maka Itu Kita Terkena Lagi Arisme Dan Berikutnya Adalah Lembar Pengesahan Skrip Nah Ini Juga Bagian Yang Harus Sama Mungkin Berbeda Dengan Tahun Lalu Lembar Pengesahan Skrip Seperti Ini Skrip Sini Dikuti Nama NIM Program Sidi Juga Sidi Cuma Uruf Kapital Dan Ditebalkan Uruf Besar Dan Tebal Telah Dijukan Di hadapan Dewan Penguji Nah Ini Sama Tulisannya Dan Sarjana Penghidikan Ini Menyesuaikan Kalau Sarjana Hukum Sarjana Hukum Jakarta Tanggal Revisi Revisi Skrip Kapan Nah Disini Kolom Tanda Tangannya Kebawah Tidak Seperti Dulu Itu Tidak Teratur Disini Dijelaskan Dewan Pengujinya Ketuanya Ketuanya Dokter Memasih SMAG Ketetajah Bapak Meslihan SMAG Nanti Ini Pemimpin Penguji Menyesuaikan Karena Ini Saya Kasih Warna Merah Nanti Ditanda Tangani Tanggal Berapa Ditanda Tangani Supaya Jelas Karena Kemarin Tidak Jelas Tanda Tangani Bisa Beda Beda Ini Pas Ini Bisa Beda Beda Satu Waktu Ketika Dipulukan Sama Setelah Itu Abstrak Ini Bagian Yang Beda Jadi Harus Berbeda Sesuai Dengan Kondisi Lalu Yang Berbahasa Indonesia Gunakan Arap Gunakan Bahasa Arab Inggris Gunakan Bahasa Inggris Tergantung Pilihan Penulisannya Nama Ini Program Kurang Maksimal Adalah 250 Kata Kita Lihat Kata Ini Dimana Kita Bisa Melihat Kata Ini Dibagian Microsoft Word Ada 1742 Word Ini Maksudnya 1742 Kata Jadi Nanti Bisa Dihitung 250 Kata Kalau Lebih Ketahuan Disininya Nanti Kita Harus Dikurangi Lagi Nah Ini Kata Pengantar Yang Boleh Redaksinya Tergantung Dari Kita Sehari Boleh Tapi Polanya Tetap Urutan Ucapan Terima Kasih Sama Urutan Yang Pertama Adalah Ketua STAI Ketua Rikutnya Adalah Wakil Ketua Satu Dan Dua Kemudian Nama Kaprodi Kaprodi Siapa Kemudian Kita Sebutkan Pimpinan Dan Perpustakaan Yang Nomor Lima Ini Baru Pembimbing Kemudian Nomor Enem Dan Tujuh Ini Pemuli Satu Pemuli Dua Kemudian Segenap Kampus Alakida Nah Baru Disebutkan Nama Keluarga Bukan Berarti Kita Enggak sopan Tapi Memang Inilah Teknis Kurut-kurutannya Seperti itu Nama Keluarga Bapak Ibu Jangan Minyak Mbak Setelah Itu Baru Nama Teman-teman Kita Di Kelas Kita Ini Siapa Saja Atau Nama Orang-orang Lain Yang Terpandang Yang Mempengaruhi Kita Bisa Juga Disindukan Berikutnya Adalah Daftar Isi Daftar Isi Seperti Ini Polanya Yang Kita Atur Dari Alaman Romawi Mulai Dari Lembar Tujuan Peminggi Lembar Kenyataan Originalitas Lembar Pengesahan Skripsi Abstrak Terima Kasih Daftar Isi Daftar Tabel Jika Ada Daftar Gambar Artih Jika Ada Kalau Ada Yang Tabel Atau Lampiran Yang Berupa Gambar Itu Ada Di Dalam Daftar Disini Nanti Kemudian Bab Satu Bab Satu Ini Kita Sudah 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 Atur Jadi Subjudul Dari Bab Satu Ini Tidak Boleh Berbeda Semua Harus Sama A Latar Belakang Masalah B Identifikasi Masalah C Pembatasan Dan Perumusan Masalah D Tujuan Dan Kehubungan Penelitian E Tinjauan Penelitian Terdahulu F Metodologi Penelitian G Sistematika Penelitian Baru Judul Bab Yang Kedua Subjudul Bab Tergantung Dari Script Masing-masing Bab Dua Bab Tiga Itu Semua Sesuai Dengan Script Masing-masing Bab Empat Juga Begitu Masih Sesuai Dengan Script Masing-masing Yang Harus Sama Itu Bab Satu Dan Bab Lima Isinya Penutup Judul Bab Kemudian Subjudul A Kesimpulan B Sara Setelah Itu Di Dalam Data Ini Perlu Juga Daftar Ustaka Dan Lampiran Lampiran Halaman Berapanya Biar Kita Tahu Kemudian Daftar Gambar Bila Ada Kita Sebutkan Gambar Satu Gambar Dua Halaman Berapanya Kemudian Lampiran Juga Jujul Lampirannya Apa Ada Halaman Berapanya Berikutnya Baru Masuk Bab Satu Nah Bab Satu Ini Seperti Ini Yang Sudah Dijelaskan Di Dalam Proposal Jadi Cara Penulisan Ini Contohnya Penulisan Al-Quran Pun Harus Demikian Artinya Ketip Dua Nah Ini Semuanya Harus Menjelok Kedalam Seperti Ini Dan Dikasih Pon Ukurannya Sepuluh Pastinya Satu Karena Ini Adalah Ketipan Langsung Dari Al-Quran Ada Ada Juga Mereka Mereka Kenapa Karena Kan Terjemahannya Ini Bukan Kita Yang Dijelaskan Kita Lihat Berkira Pemenang Atau Yang lainnya Ini Kita Kasih Keterangan Catatan Kaki Sebab Satu Nah Ini Sesuai Dengan Latar Belakang Masalah Sesuai Dengan Arahan Di Dalam Apa Namanya Proposal Jadi Semuanya Sama Sistematika Juga Cara Menurut Bap Satu Titik Dua Menjoro Kedalam Semua Kemudian Masuk Bap Dua Pembahasan Bap Tiga Pembahasan Bap Empat Pembahasan Bap Lima A Kesimpulan B Kesaran Nah Setelah Itu Ada Daftar K Daftar Pustaka Itu Kita Pisahkan Sekarang Supaya Kita Tidak Mengacaukan Jadi Kalau Buku Buku Dulu Kemudian Desertasi Tersendiri Artikel Jurnal Bap Dalam Buku Tersendiri Internet Sumber Internet Tersendiri Wawancara Tersendiri Podcast Tersendiri Email Tersendiri Dan Yang Kita Jadi Referensi Kemudian Baru Lampiran Lampiran Tadi Setuai Dengan Lampiran Itu Terkait Dengan Data Mendukung Data Yang Di Halaman Rapa Itu Ada Lampiran Keberapa Nomor Bapain Sumbernya Dari Mana Dan Terakhir Ada Biodata Kenapa Perlu Biodata Karena Ini Sekaligus Kita Akan Gunakan Sebagai Catatan Untuk SKPI SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijasa Ini Kita Agak Kesulitan Karena Teman-teman Tidak Banyak Isi Jadi Kalau Ini Isi Kita Bisa Tahu Terutama Ini Bagian Prestasi Akademik Dan Selama Empat Tahun Kuliah Itu Kita Pernah Mengikuti Apa Misalnya Pelatihan Menjadi Pelatih Daripada Sepak Bola Kita Itu Tingkatnya Katakannya Minimalnya Kota Tingkat Kota Bukan Desa Itu Ada Sertifikatnya Dibuktikan Dengan Sertifikat Nah Nanti Juga Ada Misalnya Pelatihan Memasak Pelatihan Menjahi Ini Disebutkan Juga Ini Bagian Dari Prestasi Akademik Itu Misalnya Kita Menulis Artikel Di Dalam Jurnal Kita Menjadi Pembicara Seminar Ini Publikasi Beda Terbisa Terbisa Bisa Saja Di Antara Mahasiswa Itu Punya Buku Punya SPN Artikel Jurnal Publikasi Non-Illian Bisa Saja Nulis Cerpen Nulis 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 Atau Punya Hak Karya Kekayaan Intelectual Yang Sudah Dipatengkan Itu Juga Ditulis Kalau Tidak Ada Tidak Ditulis Kalau Yang Ada Ditulis Bentuk Pengabdian Masyarakat Misalnya Menampu Majlis Talim Kemudian Mengedukasi Ibu Ibu BKK Itu Untuk Pengabdian Pada Masyarakat Pengalaman Organisasi Sebutkan Saja Mempama Mahasiswa Sebagai Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Atau Sebagai Dewan Mahasiswa Atau Juga Bisa Organisasi Kedaerah Sebutkan Baik Demikian Ini Mudah-mudahan Bisa Memandu Kita Semua Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kita Selalu Diberikan Ketambuhan Untuk Menyelesaikan Skrip-skrip Kita Dan Ini Saya Dedikasikan Kepada Mahasiswa Mahasiswi Alatidala Sunya Mudah-mudahan Penjelasan Ini Bisa Bermanfaat Dan Juga Bisa Kita Apa Namanya Aktualisasikan Dalam Penisian-penisian Kita Supaya Ini Dapat Terpandu Dan Bagi Juga Dosen Pembimbing Ini Juga Bisa Menjadi Pemandu Dosen Pembimbing Bisa Menjadi Pemandu Di Dalam Keseragaman Tentang Skripi Kita Demikian Mudah-mudahan Apabila ada Kesalahan Saya Mohon Dimaafkan Demikian Kita Akhiri Dengan Ucapkan Alhamdulillah 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 Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh